Intro Shalom saudara-saudari terkasih, salam bahagia senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke enam, ayatnya yang ke sembilan belas sampai dua puluh Saya bacakan, pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir Dimana Kristus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya Jadi ayat dua puluh ini tentang keimaman Yesus menurut peraturan Melkisedek Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari suku Yehuda Tapi dia adalah imam besar yang kekal, yang selama-lamanya Karena aturannya bukan aturan imamat Lewi, tapi aturannya adalah imamat Melkisedek Nah saudara kita akan belajar dulu tentang pengharapan itu adalah saw Nah penulis Ibrani mengatakan bahwa pengharapan kita, kita kan punya iman, pengharapan, dan kansila Pengharapan kita di dalam Kristus itu digambarkan seperti saw Saw itu jangkar saudara Jangkar yang kuat, bukan jangkar yang kecil, ringan, dan lemah Yang berat dan kuat, yang mantap Dan aman bagi jiwa kita Saudara, kalau para pelaut Ya mereka berlayar atau mereka bawa kapal begitu ya Ketika kapal itu dekat dengan pantai Mereka mau menghentikan kapal itu supaya tidak terbawa arus Itu mereka punya cara yaitu melempar atau membuang saw Yaitu melepaskan jangkar, menurunkan jangkar Sejak zaman kuno ini sudah ada Ya kita lihat ada temuan-temuan jangkar-jangkar kuno ya Yang ditemukan, yang sudah berkarat Itu kan dari besi baja yang sangat berat Nah itu gunanya apa? Ketika jangkar itu diturunkan sampai nempel di dasar laut Tentunya itu kan agak ke tepi ya Jadi sudah dekat dengan pantai Itu diturunkan Maka kapal yang melepas jangkar ini Yang menurunkan jangkar atau saw ini Dia tidak akan terbawa arus Jadi dia hanya akan bergerak Tapi tetap ada rantai yang Yang apa itu Melekat pada jangkar ini Sehingga kapal itu tidak kemana-mana Nah digambarkan seperti itu Sudaraku bahwa jiwa kita Yang sudah menjadi milik Kristus Itu aman Karena seperti saw yang sudah dilepaskan Dilabuhkan Sampai ke belakang tabir Nah ini gambarannya adalah Gambaran tabernakel sudaraku Dalam tabernakel Musa Itu ada halaman itu yang di luar Kemudian ada ruang kudus atau ruang suci Ruang suci masih bisa dimasuki Oleh imam besar setiap waktu Imam-imam biasa juga boleh masuk Tapi kalau masuk ke ruang maha kudus Yang adalah gambaran dari hadirat Bapak Hadirat Allah Yang boleh masuk Kalau saya baca dalam imamat 16 Itu hanya seorang imam besar Dan menurut tradisi Tradisi Yahudi Seorang imam besar yang masuk ke sana Itu benar-benar harus mempersiapkan diri Dia membawa darah lembu jantan Dan nantinya dia harus mempercikkan darah lembu itu Ditutup pendamaian dari tabut perjanjian Nah biasanya digambarkan itu Kaki dari imam besar itu diberi kiring-kiring Karena imam itu harus membawa ukupan Yang kemudian dibubuhkan akan kemenyan Sehingga asapnya itu menutup Akan syekina glory atau cahaya kemuliaan Allah Supaya dia tidak mati Dia masuk Saudaraku Kalau asapnya ini kurang tebal Dia bisa bersentuhan atau Melihat akan cahaya kemuliaan Allah Atau syekina glory Dia bisa mati Kalau mati berarti giring-giringnya gak ada suara ya Nah itu diberi tali Dari luar Dari luar tire itu Masuk ke belakang tira itu Pada hari raya grafirat setahun sekali Itu ditarik Kalau sudah gak ada bunyi Ditarik-tarik Gak ada bunyi Berarti dia binasa di dalam Karena melihat kemuliaan Allah Secara langsung mati Ditarik Ditarik sudah jadi mayat Nah itu tradisinya Itu yang dikisahkan Nah saudara Penulis Ibrani Menggambarkan Seperti Imam besar yang masuk sampai ke belakang tire itulah Yesus Kristus Imam besar kita Apa itu? Imam itu kan sebagai Mediator ya Sebagai Intercessor buat kita Perantara buat kita Yang masuk ke belakang tire menghadap kepada Bapak yang Maha Kudus Disitulah Tuhan Yesus tidak membawa darah binatang Tapi bawa darahnya sendiri Nah darahnya sendiri itulah yang menjadi pendamaian Dengan Allah yang Kudus Manusia berdosa Allah yang Kudus Didamaikan dengan darah Nah sebetulnya peraturan yang ada di dalam Taurat Musa itu kan bayang-bayang Bayang-bayang bahwa nanti akan ada kegenapannya ketika Anak domba Allah itu tersembelih di atas kayu salib Paham ya saudaraku ya Jadi inilah Kedahsyatan dari Alkitab kita Alkitab ini sejak Zaman perjanjian lama Sejak zaman Nenek moyang Sampai wahyu itu ada benang merahnya Yang tidak putus Kenapa? Karena penulis dari Alkitab ini meskipun terdiri dari manusia-manusia yang berbeda-beda Profesinya beda-beda Jamannya juga berbeda-beda Tetapi Di balik Manusia-manusia yang menuliskan Ferman Tuhan atau Alkitab ini adalah Roh Kudus saudaraku Sehingga kita membaca jadi satu Nanti kita akan melihat Jadi kita tahu ya Tuhan Yesus Membawa darahnya sendiri Dia menghadap kepada Bapak Memperdamaikan kita Umat tebusannya Digambarkan seperti kalau di perjanjian lama itu setahun sekali Dan harus berulang-ulang Tapi kali ini tidak Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya Dan itu menjadi sebuah Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita Kita tidak akan pernah bisa lepas dari itu Ketika kita punya iman pengharapan dan kasih Nah kemudian saudaraku Ayat 20 Dalam ayat 20 dikatakan Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita Tadi saya jinggung ya Yesus masuk sebagai apa saudara? Perintis bagi kita Dia menjadi imam besar bagi kita Seluruh rakyat Israel Pada waktu zaman perjanjian lama Itu ketika hari raya grafirat Atau hari raya pendamaian Imam besar itu masuk Itu dia bukan hanya dirinya sendiri Tapi dia mewakili seluruh bangsa Seluruh umat Tuhan diwakili oleh dia Demikian Tuhan Yesus dia masuk Dia mewakili akan umat tebusannya Orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya Digambarkan seperti itu di dalam Ibrani pasal yang ke-6 Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita Nah kemudian kalimat berikutnya Ketika ia menurut peraturan Melkisedek Nah ini menarik untuk direnungkan Siapakah Melkisedek itu? Melkisedek adalah seorang imam Dari Allah yang maha tinggi El Elyon Yang muncul di dalam kejadian 14 Jadi nama Melkisedek itu Kalau kita teliti Munculnya cuma dua kali di perjanjian lama Jadi ada di kisah Abraham Ketika dia selesai mengalahkan Kedur Laomar itu Kemudian Dia berjumpa dengan Melkisedek Yaitu imam besar Allah yang maha tinggi Imam dari Allah yang maha tinggi El Elyon Saya bacakan saudaraku kejadian 14 Ayat yang ke-18 Jadi adanya cuma di kejadian Kemudian di Masmur 110 itu muncul Dan yang banyak membahas tentang Melkisedek Itu adalah Ibrani Ibrani muncul beberapa kali saudaraku Untuk menjelaskan maknanya bahwa sesungguhnya itu adalah bayang-bayang Dari Putra Allah atau Tuhan Yesus Kejadian 14 ayat 18 Melkisedek Raja Salem Membawa roti dan anggur Ini sebuah gambaran yang luar biasa saudaraku Tuhan Yesus ketika perjamuan malam bersama dengan murid-murid itu Ya last supper itu Tuhan kan membawa roti dan anggur Ya disitu Tuhan Yesus itu bertindak sebagai imam Dia berkata inilah tubuhku inilah darahku Nah jadi roti dan anggur yang dibawa oleh Raja Salem Melkisedek Kenapa Melkisedek disebut Raja Salem Melki itu artinya Raja Kemudian Sadek Sadek itu artinya kebenaran Raja kebenaran Tuhan Yesus adalah sang kebenaran Dia sang Raja kebenaran Kemudian dijelaskan lagi Raja Salem Salem itu shalom saudaraku Salem shalom Raja damai Ya inilah gambaran dari Yesus Yang tampil sebagai satu tokoh misterius Yang tidak bisa dilacak kisahnya Karena munculnya cuma sekali ini aja Tapi Abraham bapak leluhur dari umat Tuhan Itu langsung mengenali itu adalah imam dari Allah yang maha tinggi Nah Abraham memberikan persepuluhan dan Melkisedek memberkati Luar biasa saudaraku Nah kemudian Benang merah itu ketika dijelaskan oleh penulis Ibrani disini Yesus telah masuk sebagai perintah sebagai kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek Nah kalimat menurut peraturan Melkisedek ini bagaimana? Karena Melkisedek itu memang imam besar Allah Sejak semula dan selama-lamanya Keimaman dari Melkisedek itu Tidak di bawah peraturan keimaman Taurat Musa Tapi di atas karena Bapak leluhur dari Musa Ya yang menerima hukum Taurat itu Yaitu Abraham Abraham ini Tahu langsung bahwa ini adalah imam Kalau mau menghadap pada El Elyon Allah yang maha kuasa harus melalui ini Harus melalui Melkisedek Dan Ya Lambangnya adalah Roti dan anggur Tubuh dan darah Yaitulah Saudaraku keindahan dan kedahsyatan Dari Alkitab Kejadian saudara Dari kitab kejadian Jamannya Abraham Sampai Perjanjian baru dikenapi Nah Yesus Secara manusia Dia keturunan Suku Yehuda Ya kan Keturunan Daud kan Suku Yehuda Raja Tapi dia juga imam Melkisedek itu Raja atau imam saudara Dua-dua Dia raja dan imam Itu dijelaskan di dalam Apa Pewahyuan yang Yang ditulis oleh Raja Daud Dalam Masmur 110 Nanti Next time Makan saya Coba jelaskan Jadi Karena Yesus Bukan suku Lewi Maka Dia pakai peraturan Melkisedek Menjadi Imam besar Sampai selama-lamanya Tidak Membawa darah binatang Tapi Membawa darahnya Sendiri Itulah Tuhan kita Yesus Kristus Wow Dasyat Sudaraku Jadi kalau Sudara tanya Melkisedek itu Sebetulnya siapa Yaitu Satu sosok Misterius Yang muncul Hanya sekali Di dalam Alkitab Tapi Sesungguhnya Itu adalah Bayang-bayang Dari Sang imam besar Yang Nanti akan datang Sebagai Imam Yang akan Masuk kebalik Tireh Dan Menyelesaikan Akan Dosa umat manusia Sehingga kita bisa Diperdamaikan Dengan Allah yang kudus Sudara ingat Ketika Yesus Berkata Sudah genap Sudah selesai Kemudian dia Menyerahkan nyawanya Kepada Bapak Apa jadinya Tireh Ba'et suci Terbelah Ya kan Jadi saat itu Saat itu Sang imam itu Masuk Kebalik Tireh Untuk Supaya kita Boleh diselamatkan Nah Pengetahuan ini Kiranya Menjadi sebuah Pengharapan Yang Adalah Sauh Yang kuat Dan aman Bagi jiwa Saudara Dan jiwa saya Yang telah Dilabuhkan Sampai Ke belakang Tapir Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus